Intro Selamat sore dan selamat datang di UNGTV Saya Muhammad Taufik Maku bersama rekan saya Dela Ibrahim Bersama dalam program COVID-19 Talk Series Nah sekarang upi kita berada di lokasi crisis center COVID-19 Di Jambura Universitas Negeri Gorontalo Dan disini lokasi ini dijadikan sebagai tempat pusat informasi dari COVID-19 di Provinsi Gorontalo Seputar COVID-19 di Provinsi Gorontalo Nah seperti biasanya teman-teman kembali kami hadir untuk menemani waktu anda Waktu istirahat teman-teman semua Tentunya dalam program COVID-19 Talk Series Yang hadir setiap harinya ya Dengan program-program yang mendarik dan mengedukasi Dan juga untuk hari ini sebelumnya kita mau mulai bincang-bincang Tapi sebelum itu kita mengikuti protokol pemerintah dulu terhadap protokol kesehatan Wajib buat teman-teman semua untuk mengikuti protokol kesehatan Sedikit informasi juga buat teman-teman Kita sebelum untuk pelaksanaan kegiatan ini atau pelaksanaan acara ini Kami sudah mengikuti protokol kesehatan pemerintah Menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer Juga sudah kita sosialisensi Kita sering jauh jarak nih ya Tapi sebelum itu Sebelum itu Nani ini kami sudah mau berdiskusi dengan arah sumber kita Tapi kita akan menggunakan dulu hand sanitizer Boleh Nani Saya minta tolong Nani Ini hand sanitizer dari jurusan farmasi Universitas Negeri Gorontalo Dan juga dari jurusan lab kimia ya Universitas Negeri Gorontalo Ini adalah produk-produk dari Universitas Negeri Gorontalo Yang terkait dengan protokol kesehatan Ada hand sanitizer, face shield, dan sebagainya Yang mungkin ini bisa menjadi salah satu motivasi kemajuan teman-teman Di Universitas Negeri Gorontalo Untuk mencegah terjadinya COVID-19 Himbawan juga buat teman-teman semua ya Yang masih di rumah Jangan lupa untuk Jangan pernah lupa ya Untuk menjaga kesehatan Karena itu kesehatan yang penting Saat ini Universitas kita itu perlu dijaga Untuk bisa menangkal virus-virus Ataupun agen-agen yang masuk Di dalam tubuh Nah ini juga menjadi salah satu Bentuk kelemahan dalam tubuh kita Ada virus, bakteri Yang kita tidak tahu ini sudah menyerang tubuh Manusia maupun hewan Yang secara detailnya ini Memberikan dampak yang Negatif tentunya bagi tubuh Iya betul banget Nah kita udah bicara soal bakteri Virus Iya kan Nah mending kita tanya langsung aja Ke pemateri kita Ke narasumber pada sore hari ini Yang sudah ganteng dan siap-siap Ya dan semangat Saya semangat sekali nih Oke dan disamping kami Itu telah hadir narasumber kita Yaitu Bapak dokter hewan Yaitu Bapak dokter Erwin Nugroho MSC Iya Bapak selamat datang apa kabar Alhamdulillah sehat Alhamdulillah bagaimana Mas Tafik Alhamdulillah 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 sehat ya kita Terlihat segar bugar Dan karismatik Saya suka ini Memang materi-pemateri Yang terlihat semangat hari ini Apalagi yang baru nonton sekarang nih ya Mungkin lagi nonton hati-hati Jangan sampai semangatnya pudar ya Di tengah pandemi bagi ini Menjaga kesehatan dan semangat itu penting Nah jadi Pak Erwin ini Dokter Erwin ini adalah Dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo Dan kesehariannya itu sebagai dokter hewan Di Puskeswan Juga di Tom Pet Shop nih Kalau teman-teman punya masalah ya Terhadap hewannya Hewan kelihatannya itu bisa dibawa di pet shop Nanti akan ada dokter Erwin Yang bisa menangani Waduh gitu ya Jangan masalah pribadi di bawah ya Ini masalah penyakit Sakit hati ya Kalau itu susah Tempatnya beda ya Langsung ke rumah sakit jiwa Bukan tubik ya Bukan Saya bisa diterima-terima ya Oke Langsung saja ini Pak Terkait dengan tema kita hari ini Mungkin Ya terkait tema kita hari ini Edukasi masyarakat nih Dalam pengenalan berbagai agen penyakit Bakteri, virus, jamur, dan pria Mungkin ini Saat kita di tengah pandemi Khususnya Pak Ini kesehatan manusia ini adalah hal yang utama ya Pak Tentunya Dengan mencegah penyakit Secara relevannya Kita mencegah diri kita Maupun ada secara umumnya Lingkungan kita Dari adanya virus dan bakteri Nah pertanyaan saya ini Pak Mungkin terkait dengan seputar pertanyaan umum saja Pak Nah saat ini Indonesia diserang dengan adanya penurunan COVID-19 Mungkin Pak Bisa dikatakan sebagai virus Banyak masyarakat yang belum tahu nih Pak Definisi terkait dengan agen virus seperti apa Atau agen virus Ini langsung ke virusnya atau mau dari materi awal Boleh dari materi awal aja Pak Biar semua tahu Jadi begini Mas Taufik Badila Kenapa saya mengambil materi ini ya Munculnya Ketika saya melihat di medsos dan WA Begitu Banyak sekali Video-video atau informasi yang beredar Yang katakanlah hoax yang menyesatkan Akhirnya menyebabkan masyarakat tidak paham Iya Benar Ketidakpahaman ini yang akhirnya akan menyebabkan Program mungkin penanganan dari COVID-19 ini tidak berhasil Makanya kemudian Oh Dari itu kita harus kasih tahu ini Nah makanya saya buat materi ini Jadi supaya masyarakat bisa tahu Agen-agen penyakit itu apa saja Sehingga mana yang perlu dikhawatirkan Mana yang tidak Seperti kemarin ada penolakan jenazah Itu kan Itu kan mereka harus tahu Iya Pak Karena kurangnya edukasi ya Pak Iya Edukasi kemudian juga pas ya Dengan sekarang kondisi antrak Jadi begini dulu awalnya ya Jadi Penyakit pasti disebabkan oleh suatu agen Iya Suatu agen Disitu ada beberapa Agen kimia Agen fisik Dan agen biologis Agen kimia itu bisa dari racun Fisik itu kecelakaan Trauma Begitu kan Kemudian ada juga agen biologis Agen biologis ini Bersifatnya menular Kalau kimia sama fisik tadi itu tidak menular Tapi kalau yang biologis itu menular Bisa secara horizontal maupun vertikal Masa horizontal induk ke anak Ataupun dari Sama Jadi perlu dicatat nih teman-teman Ada penyakit yang menular Dan tidak menular Kalau yang menular itu biasa disebabkan oleh agen biologisnya Nah seperti apa sih Pak Agen biologisnya Ada beberapa Ada virus tadi Kemudian bakteri Parasit Sama jamur Tau parasit ya Parasit tahu Kalau Mbak Badila tahu ya Parasit itu Saya pernah dengar Pak parasit itu Papanya rasit Ya kalau parasit memanya rasit Kalau parasit memanya Boleh juga Jadi kita mulai dulu dari parasit Ya parasit dulu Kita mulai dari parasit Ini kalau bisa munculkan Ini ada beberapa Jadi teman-teman bisa lihat langsung ya Ini beberapa bentuk ya Ini parasit ini cacing Ini protozoa Ini jamur ya Ini bakteri Nah ini virus Ini virus ini prion Nah ini sebenarnya yang mengkhawatirkan juga prion Tapi nanti Nah kemudian saya awali dulu ya Dari parasit Bukan papanya rasit ya Iya Parasit penyakit Parasit penyakit Ini ada Ektoparasit sama endoparasit Ektoparasit itu seperti lalat nyamuk Itu yang di luar Ecto Ecto Di luar Kemudian endo itu ada cacing Ada protozoa juga Nah biasanya Ektoparasit ini Menjadi faktor Dari cacing dan protozoa Pembawa dari si parasit Edo ya Demam berdarah Ya Kalau kemudian di hewan itu Di rovilaria cacing Emitis Tapi bisa juga ke manusia So nosis Itu materi yang lain-lain Nah ini Contoh-contoh bentuknya Ada yang di luar Ada yang di dalam Ini yang di dalam kulit ini Biasanya bikin busuk Nah ini Ada beberapa contoh yang di Hewan dan manusia Ini misalnya yang katakan Yang namanya Joonosis Joonosis itu penyakit dari hewan Yang bisa menular ke manusia Atau sebaliknya Manusia menulari Contohnya TBC Itu hewan bisa ditulari oleh manusia Nah ini contoh-contoh cacing Cacing ini ada tiga Mbak Dela Mas Taufik Ini seperti mie Mie ayam ini Mie ayam apa? Ya Ini saya mohon Setelah lihat ini Saya sudah tidak mau makan mie ayam lagi Terus ini cacing pipih Ini ada di Lambung Sapi Lambung Kambing Nah ini di hati Ini di hati Ini bentuk cacingnya Ini cacing Pita Jadi ada nematodat Nematodat Gestodat Tapi walaupun ini penyakitnya cacing Apapun cacingnya Minumnya tetap Bukan iklannya Jangan iklan ya pak Tetap obat cacing Tetap obat cacing Nah ini yang Bahaya mas Nah ini yang terkait juga Dengan makannya Saya awal dulu Dari parasit dulu Karena sekarang Ada kasus antrak Iya pak Antrak di Gorontalo Mendekati hewan kurban Pas kan ada pemotongan Dan memang Keseharian kan ada Pemotongan-pemotongan Yang selalu dijual Daging Dipasang Nah ini Ini cacing Tapi di dalam otak Ini yang Bisa menyebabkan Ini konfirmasinya Ke dokter manusia ya Ini yang bisa menyebabkan Epilepsi Biasanya Ada cacing di dalam otak Musia juga bisa ada Ada Ini cacing gelembung-gelembung Ini juga Namanya Cacing gelembung Atau sisi serkus Nah ini saya kasih gambar-gambar Saja Kalau siang-siang kan Ini penting lagi Ini yang sangat penting Makanya kenapa Pemotongan di RPH Pemotongan hewan kurban Harus diawasi Harus diperiksa Seharusnya seperti itu pak Memang harus Bukan seharusnya Harus diperiksa Dan harus sebenarnya di tempat RPH Ini mas Ini organ jantung Ini organ jantung Ini hati Ini daging Kalau orang Bali Itu menyebutnya beberasan Karena seperti beberas Beras Nah ini nempel-nempel di daging mas Ini kalau masuk di manusia Jadi cacing Ditang Jadi itu kayak semacam telur gitu ya Iya Larva Larva gitu ya pak Yudisa Jadi dia akan berkembang biak dalam tubuh Setelah dimakan manusia Kalau ini tidak mati Ini tidak mati Masuk ke dalam tubuh manusia Itu bisa menyebabkan Berkembang jadi cacing pita Kalau dia masuk peredaran darah Ke otak Itu yang menyebabkan tadi Yang tadi sebelumnya Epilepsi bisa jadi ya pak ya Makanya ini penting Makanya nanti Mungkin padahal pergi ke pasar Dari daging Harus diperiksa ini Harus diperiksa ini Harus diperiksa ini ya Ini juga penting juga nih pak Biasanya kan kalau memang di tengah pandemi ini Ini kan orang-orang yang sekedar beli saja pak Apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini Tapi tidak memperhatikan hal-hal seperti ini pak Iya Makanya saran saya Beli daging Yang sapinya dipotong di RPH Di RPH Karena diawasi oleh dokter hewan Tuh di RPH Jadi masih lah banyak kasus gitu Ini parasit Nah ini yang di hati pak Ini yang di hati pak Ini cacingnya ini satu kampung Satu kampung ya Satu kampung ya Mereka buat kompet sendiri Ini juga Ini mungkin dua kampung Atau ini dua kampung Cacing merah-merah ini ya Nah ini paru-paru Nah itu tadi cacing Kemudian ini protosoa Protosoa Pencernaan ya pak Iya ini ada di pencernaan ini Ini kalau biasanya bikin biari berdarah Oke Biari berdarah Nah ini Masyarakat harus tahu Ini kalau sanitasi Atau kurang steril seperti tadi Tidak memakai Hensanitas Hensanitas Ini saya lewatin Nah ini protosoa darah Ini tadi yang saya sampaikan Seperti ini Trifanosoma Terus kemudian yang demam berdarah Mengini manusia Itu kan juga disebabkan oleh protosoa darah Iya Plasma juga Dan gambar ini diambil Tepakai mikroskop ya pak Iya Jadi memang tidak bisa dilihat langsung Oleh kasat mata Iya Jadi harus Kitanya yang harus hati-hati Dan pintar-pintar untuk bisa Terus menjaga kebersihan Ini Kecilnya Iya ini darah merah Darah merah Iya Ini sel darah merah ini Ini sel darah putih Eosinofil ini Limposit Ini limfosit ini Sel darah putih Limposit ini Eosinofil ini Sel darah putih itu penting ya pak Untuk menjaga Imun 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 Imunitas Nanti di akhir ini saya ada Ini siklus hidupnya Tadi saya ambil contoh satu nyamu ya Setelah digit Masuk ke dalam siklusnya ini Nah ini nanti bisa bikin demam Macam-macam Nah ini beberapa Pernah saya temukan disini Di Gorong Talon Dari 2009-2015 Saya sebenarnya 2017 Nyambung Ini yang di darah Saya dengan Pak Sayuti Ini di Gorong Talon juga Ini Nama saya temukan juga Nah ini kemudian Itu tadi parasit 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 Untuk siklus penularan mungkin di bab selanjutnya Karena kalau di kuliah itu materi yang kedua Kedua Jangan lagi Kita akan masuk kelas lagi Kita mengenal dulu Karena kalau kita berbicara siklus Kita akan sekaligus berbicara pencegahan Pencegahan Benar sekali Pak Oh siklusnya begini Bagaimana Oh cek cegah begini Kan begitu Itu nanti bisa kalau mau Di selanjutnya Ini bakteri Nah dua bakteri Ini bentuknya ya Macam-macam ada Batang Kokus Kokus Kemudian fibril Fibril Ini ada yang panjang-panjang begini juga Bakteri ini Pak Ini bakteri Ini juga sama tidak bisa dilihat Harus pakai mikroskop Mas Topik Nah Bakteri itu ada dua Gram positif sama negatif Nah kalau diwarnai Ini yang negatif berwarna ungu Yang positif berwarna merah Nah gitu Makanya biasanya saya mendengar Pak Biasanya bakteri ini memang hanya pada dampak positif saja Ternyata ada yang Saya juga baru tahu ternyata bakteri ini ada dalam hal yang positif Hmm Ada bakteri jahat yang berbaik ya pasti Ada bakteri jahat yang berbaik ya pasti Ternyata Di usus kita Di kulit kita Ini kan ada bakteri Kora normal namanya Iya Tapi itu yang dinamakan harus keseimbangan Ketika kemudian ini tidak seimbang Misalkan kita ada luka Iya Atau kita batuk mas Kemudian Di sini streptococcus Masuk Nah Yang sebenarnya dia normal di sini Masuk ke dalam paru-paru Jadi sakit Karena dia tidak Bukan tempat normalnya Bukan tempatnya ya Bukan tempatnya ya Bukan tempatnya ya Bakterinya kan butuh hidup Iya Makanya supaya punya hidup bertahan itu Nah proses bertahannya itu akan menyebabkan penyakit Oh Biasanya begitu Ya Nah ini ada dua Tapi sama juga mas Seperti tadi Apapun bakterinya Gramnya Positif atau negatif Minumnya tetap Obat Obat Minumnya tetap obat Berarti iya benar Ini Apa Ini kalau ditanam Mas Kalau mau nanam bakteri ya Nah nanti ya Begini Yang ada video yang beredar itu Hoax itu Bagaimana kemudian mengidentifikasi Apakah itu virus ada bakteri Itu ada Yang ada caranya Jadi ada yang Saya lihat Oh ini bukan virus ini Ini adalah bakteri Tidak mungkin Virus itu bisa diidentifikasi Ada ya Nanti kalau kita masuk di virus ya Nah kalau bakteri Caranya di ini dulu Kita misalkan dapat Sesuatu yang Ingin kita periksa Misalkan Tadi swab sama juga Di hidung gitu Kita Oleskan di agar darah ini Oleskan begitu Nanti akan tumbuh Nah tumbuh Tumbuh koloni-koloni bakteri Jadi agar ini sebagai media tumbuhnya ya Pak Mengganti Nanti setelah tumbuh ini Kita ambil lagi identifikasi lebih dalam Nah itu makanya ada yang tanya Tidak mungkin mau diidentifikasi Ada Caranya Yang membuat itu Yang tidak paham Dan menyebarkan berita-berita yang Tidak baik ke masyarakat Sangat bahaya ya Kalau berita hoax Bikin cemas Dan malah jadi Kalang kabut gitu Orang-orang Sebenarnya hal-hal seperti ini Kita bisa cegah Jadi kita juga sebagai masyarakat sendiri Tahu dan tidak mendengar Hal-hal yang mungkin Ya kita kurang kejelasannya Seperti itu Kalau langsung kita menangkapnya Hal-hal seperti ini Pasti negatif juga Jadi jangan lupa Terus nonton COVID-19 Talk Series Karena informasinya sangat akurat ya Benar sekali Apapun penyakitnya Minumnya tetap obat Ya Nah itu tadi ada juga Ada obat Ada vaksin Kan Ini sama ya Positif Kalau dalam mikroskop ya Nah ini yang membedakan ada Dindingnya Pektidoblikan Bagian pembukusnya ya Pak? Ya bagian pembukusnya Nah ini Yang terkait antrak Ini yang Kebetulan Hewan yang kena antrak Ini manusia kena antrak ya Manusia kena antrak Saya juga mendengarnya hanya di hewan saja Pak Iya Biasanya hanya di hewan Kasusnya kan banyak sudah di ingin Nah ini Ini bentuk kulit ya Ada lagi bentuk pernafasan Bentuk pencernaan Tapi lebih lengkapnya Kalau dokter manusia menjelaskan Ya Saya cuma mau bertanya di hewan Iya Oke Nanti setelah ini kita undang dokter ya Supaya bisa sinkron ya Pembahasan kita Iya Tapi Paling tidak sama Ini kalau masuk di sistem Apa sistem pencernaan Udah perdarahan Bayangkan saja kalau bakterian Bakteri saja Netes di sini Ini luka ini Bikin begini Apalagi kalau masuk di pencernaan Bayangkan saya Ngeri Pak Saya Ini saja di kulit begini Bayangkan kemudian di Saluran pernafasan Atau saluran pencernaan Pasti melepuh juga Luka itu ya Makanya antrep itu Banyak perdarahan Keluar dari lubang mulut Hidung Lubang tubuh lah Keluar semuanya Nah Sekarang virus mas Virusnya Virus ini ada dua Virus DNA Virus RNA Kemudian yang masih Wabah yang terjadi ini Corona ini masuk virus RNA Ya Ini Yang membedakan RNA DNA Kalau DNA berarti dua Rantai Ada dua Dua rantai Dua rantai materi genetiknya ya Pak Iya Ini single Satu rantai saja Satu rantai Satu rantai Nah ini nanti akan terkait dengan sistem pemeriksaannya Kalau kemudian sistem pemeriksaan ini RT-PCR ada PCR Kalau PCR berarti DNA Kalau RT-PCR itu reverse transcript Berarti dari RNA diubah dulu ke DNA kemudian diperiksa Itu Nah Ini Yang membedakan apa Cuma di tiamin sama urasil Kalau ininya sama Ya Nah Makanya di reverse transcript dulu dari RNA diubah dulu ke T Dari U ke T Di reverse transcript dulu nanti baru B Nah Dan itu canggih Alat Semakin canggih Alat-alat pendeteksi Pendeteksi seperti itu Berdasarkan DNA Ini kan DNA Iya Berdasarkan DNA Nah itu semakin canggih Apa kemudian juga beredar video Darah diambil Oli diambil Terdeteksi semua Ya memang teramplifikasi Tapi disitu ada penanda Kalau ini adalah punya human Punya manusia Kalau itu teramplifikasi tapi bukan manusia Ya bukan Jadi Apa Sekali lagi beredarlah ya video-video kami Nah Jadi virus ini bisa diteteksi ya Pak Iya Ini Banyak sekali jenis virus ya Banyak sekali ini ya Dan sifatnya Macam-macam lah Mas Taufik Ada yang virus Itu Sembunyi di dalam sel darah putih Hmm Contohnya Malu-malu kali ya Pik Iya Malu-malu Mak Kalau di Flashback Sistem darah Sistem Kekebalan Itu yang berperan kan sel darah putih Sel darah putih Pak Dia sembunyi di dalam Sel darah putih Terus bagaimana kemudian Makanya Sel darah putih itu Mengalami Degridasi atau Imun defiensi Penurunan Karena apa Semakin banyak Kekebalan sel darah putih Hancur Hancur Sehingga Kekebalannya menurun Imunodefisiensi Oke Kekebalannya menurun Ya tidak hanya di manusia ya Aids Di hewan pun ada Kemudian Di Sapi ini ada juga Aids nya sapi ada Aids nya kucing itu ada Dia bersembunyi di dalam sel darah putih Jadi Jadi Ketika dia sembunyi di dalam putih Kan tidak bisa diteteksi Ya kan Ya Kalau ada mau Ini kasih Kalau saya Sudah kebiasaan Ngomong terus Tidak usah di rem Ini juga kami tertarik Wah dengan ini Ada bakteri yang mungkin sembunyi di sel darah putih Ini Ini biasanya ya Nah biasa ini disebut HIV kan Pak Human Immunodeficiency Virus Nah HIV ini Menurut data KPA di tahun 2019 Di Golong Tawlo sudah 464 Apa namanya Penderita Penderita HIV Dan kebanyakan itu adalah Pelajar Terutama mahasiswa Nah ini gimana nih Menurut Bapak Wah Kembali ini nanti Salah kamarnya ini nanti ya Itu Pertanyaannya yang bisa menjawab itu sebenarnya Di manusia Karena Aids ini kan di manusia Di situ Jadi Tapi secara Umum Kalau penularannya Melalui Manusia Kemudian Suntikan Itu Otomatis Mesti dihindari Dan itu termasuk Penyakit yang menular Karena Menular baik secara Apa Langsung Maupun tidak langsung Iya Jadi hati-hati ya Bagi teman-teman Penderita HIV ini menular Walaupun kita tidak Melakukan Apa ya Hubungan seksual Iya Benar sekali Tapi bisa menular lewat darah Juga bisa Nah itu Karena kan Berapa faktor juga yang Pengaruhi dari sel darah Dan dari Cairan Lepagina dan sebagainya Ini kan pengaruh juga ya Buat teman-teman Jadi Nah Terus kemudian Nanti Kita Masuk Diskusi lebih dalam Bentuk virus macam-macam Dan Tidak hanya Tidak hanya virus sebenarnya Yang tadi dari Parasi Kemudian bakteri Itu mempunyai keunikan masing-masing sendiri Seperti TBC Ya Saya berbicara lagi Ke TBC 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 itu Sebenarnya Sakitnya karena respon dari imun Oke Malah imun sendiri Pak ya Iya Karena respon dari imun Menyebabkan Paru-parunya menjadi tubercle Tubercle Menggumpal Menggumpal Akhirnya kan Malah jadi sakit Ya kan Sebenarnya respon dari imunnya Nah Jadi Memang keunikan dari bakterinya Terus ada lagi namanya bakteri brucellosis Ketika dia Brucellosis itu menyebabkan keguguran Di manusia juga Ya Menyebabkan keguguran Kalau di sapi juga abortus Itu Kalau kemudian Pas Umur 7 Bulan Itu Baru dia Turun ke Janin Uterus Nah Karena disana Sudah Apa Memproduksi Erythritol Namanya Erythritol Nah Erythritol ini sesuatu yang disukai oleh bakteri Sehingga muncul disitu Sebelum 7 bulan tadi Biar mereka sembunyi di limpa Limpa itu pabrik Istilahnya kalau di Ini markasnya TNI Istilahnya begitu Pelindung negara ya Pelindung negara ya Pelindung negara Makanya dia tidak Tidak terdeteksi disitu Masihnya tidak Tidak apa ya Tidak tereliminasi Karena apa Dia sembunyi disana Iya Di tempat yang aman sembunyinya Iya Nanti setelah Masuk umur 7 bulan Muncul Erythritol Dia muncul kesitu Muncul kesitu Menghantam Akhirnya Anak tadi Kurang Kurang makanan kan Akhirnya abortus Kebuburan Dan keunikan lain-lain Makanya Apa Tadi Kembali lagi Masyarakat yang memang tidak terpaham Gampang sekali akan Kalau tidak mendapatkan informasi yang benar Gampang sekali akan dibelokkan Seharusnya juga ini Pak bisa mendapat konsultasi langsung Pak ya Kepada orang-orang yang ahli Jadi Jangan hanya mungkin sekedar informasi-informasi yang beredar di luar sana Langsung dipercaya Iya dipercaya Seharusnya kita bisa langsung inisiatif mencari informasi dari sumber yang memang ahli di bidangnya Pertama kan apalagi ini bakteri ya Ini seni keunikan dari Allah SWT Iya Siapa yang tahu di dalam tubuh kita ini Yang penting lagi Mas Taufik Antara bakteri dan virus Kalau bakteri ini Hostnya meninggal mati Dia masih ada Contoh antrak Itu kan sudah berpuluh-puluh tahun Ya kan Sudah berpuluh-puluh tahun ada di sini Mungkin waktu itu ada sapi karbomati ya Kemudian dipendang Terus mungkin Secara tidak sengaja tergali Naik lagi Terjadi wabah Berarti kan bakternya tidak Masih ada Masih ada Tidak mati Nah bagaimana dengan jenazah COVID-19 Pak? Nah itu seperti apa? Ini kalau jenazah kembali ke manusia sebenarnya kesalahannya Tapi kalau rujukannya ke virus Virus itu membutuhkan sel Dia membutuhkan ribosome dari sel Ada kita punya Kita sel-sel kita ada ribosome Mas Jadi Ribosome itu Pak Hasil ini? Dia Pabrik untuk mentranslasi protein Oh ya protein Atau DNA Nah Itu Namanya ribosome Virus memerlukan itu Pinjam Waduh Pinjam untuk tubuh kita Untuk mentranslasi itu Kemudian nanti Apa Muncul-muncul protein kan Partikel-partikel virus untuk bergabung Ditranslasi oleh ribosome itu Nah Bayangkan kalau kemudian sel ini mati Virus mau pinjam dari mana? Iya Iya Jadi kalau Intinya kesimpulannya Sel mati Virus mati Oke Jadi ribosome ini sebagai tempat Dia mereplikasi diri Iya Untuk mereplikasi Untuk mereplikasi Iya Jadi Bisa bereplikasi Kemudian Membutuhkan Kan Protein kompleks ya Apa Lipid Ada yang disitu Semua Itu Ditranslasi oleh ribosome ini Sebenarnya mereka kembang banyak gitu Iya Aduh Lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak lagi Nah Itu yang harus dipahami masyarakat Kalau bakteri Hostnya mati Selnya mati Dia masih bisa Oke Masih bisa bertahan Ya Misalkan Tapi juga tergantung jenis karakter bakteri Misalkan Bakteri antrak kan memang dia kemudian di tanah Langsung membentuk spora Membentuk spora Iya Kapsul Dia bertahan Sampai Ini 10-10 tahun Tapi kalau Virus Dia memang memerlukan ribosome dari sel Dan ketika itu mati Dia tidak mungkin mau Pinjam dari tanah Iya benar Itu kan dimati Sudah Jadi makanya Kemarin Itu kan Sempat ada penolak Banyak yang takut Jenaganya mau dikuburkan di Wilayahnya Di kampungnya Padahal ditolak Kan Tapi sebenarnya kalau kita sudah Memahami hal seperti ini Ini juga kan Tidak ada penularan ya lo Maksudnya Penularan itu dari kita Orang-orang yang masih memang berinteraksi Gitu kan Kalau yang sudah mati Yang dikhawatirkan mungkin Ada air tanah Atau apa Tapi itu kembali lagi itu Wilayah endotermanusia Silahkan itu untuk Menjelaskan Apakah memang Tapi prinsipnya Virus itu Kalau selnya mati Virus mati Beda dengan bakteri Ya gitu Nah terakhir mas Yang materi ini Prion Nah prion ini lebih ganas lagi Maksudnya lebih Sulit lagi ini Dipanaskan tidak mati Karena dia adalah protein Oh protein Misalkan tadi virus Terdiri dari beberapa partikel Misalkan ada DNA Ada proteinnya Dia proteinnya Cuma protein top Protein saja Jadi ketika ditranslasi muncul protein Ada protein Patogen ini Nah ini biasanya Maksudnya ke otak Maksudnya ke otak Maksudnya ke otak Bahaya ini Pak Bayangkan Kalau otak itu Berlubang-lubang Rasanya bagaimana Makanya kalau dibilang Ada kasusnya Ada kasusnya Sapi gila Jadi seperti sapi Gila Karena apa Kasus sakitnya di Kepalanya Kan begitu Setelah dibuka Benda ternyata Otaknya berlubang-lubang Namanya Spongnyofong Boven Encephalitis Spongnyofong Jadi Radang di otak Bayangkan Kalau kemudian Otaknya ini Berlubang-lubang Marah sakitnya Pemateris Sudah bayangkan dulu Mbak Dela Kita sudah bayangkan Bagaimana otak kita terlalu mengubah Jangan sampai Jangan sampai Ini prionnya Ini Ini kebetulan Di Sapi 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 Apa BSE Sapi gila Biasanya Pak Untuk prion seperti ini Dia lebih ke Mana Biasanya cepat menularnya itu Pak Atau lebih ke hewan Atau manusia Seperti apa Manusia bisa kena Kalau mengkonsensi daging yang dari Mengandung prion itu Makanya kita kan Daging-daging dari Amerika Kita kan tolak Ada beberapa daging itu Ada beberapa daging yang dari negara Yang Di negaranya terjadi BSE namanya Sapi gila ini Kita tolak Atau Meko Biasanya Itu Kita tolak Kita tidak Diambil daging dari sana Begitu Jadi Ya upayanya pencegahan Tidak mengambil dari sana Begitu Karena Dia kan Begini Dari tulang Iya Pak Dari darah Darah Itu dibikin makan lagi Nah kalau misalnya di agama kan tidak Sudah Sudah Nah itu dibikin tepung lagi Ini Dikembalikan lagi Dikasih pakan lagi ke hewan Akhirnya menjadi protein yang patogen tadi Nah kalau itu Itu sifatnya tidak langsung Jadi bisa masa inkubasinya 10, 15, 20 tahun Jadi Kan lama Iya Setelah lama baru pas puncaknya Sudah terlambat Iya Nah Gejalanya Pak tidak dirasakan Dali ini Maksudnya Kalau Di manisnya saya belum tahu ya Kalau di hewan Tetap Pasti dia akan gelisah Iya kan Target utamanya adalah otak Target utamanya otak Bayangkan kalau sistem syaraf itu Apa Terkena biasanya Inkoordinasi kejam Iya Tiba-tiba Jadi Tiba-tiba bergerak Tiba-tiba membenturkan kepala Itu Itu biasanya Gejala-gejala yang Tapi biasanya Biasanya Pak Kalau saya sering lihat Dengan gejala-gejala seperti itu tadi Pak Biasanya juga pun ketika sudah mengalami hal seperti itu Sapi yang sudah ada sapi gila dan sebagainya Malah Oh disini sering dipotong Pak Dipotong Dikonsumsi Itu matanya Itu yang jadi perhatian ternyata yang kita mengkonsumsi ini sudah hal yang bakteri yang buruk ya Berbahaya Virus yang berbahaya Hal-hal seperti itu Prion itu Pak Kalau Prion Karena di Indonesia belum ada ya Jadi kita masih belum berpikir atau mencurigai itu ke sana Kecuali ada sapi datang dari Dari luar Dari luar Dari Amerika kita datang Dari Inggris datang Nah itu baru kita bisa curiga ketika Sapi mengalami begitu Nah bisa saja Ada Prion disitu Benar-benar sekali Iya Jadi Penelusuran pertama dari daerah asal lu Oh dari asal mana Ya seperti tracing Tracing Ya Ya Terus Nah ini ukuran mas Kalau ini ukuran Ini sel darah Ini bakteri Ini agen-agen ini Nah Ini seperti virus Ya itu kan bisa nempel pertama disini Kemudian masuk infeksi gitu kan sama ya Nah ini ya Ini yang saya bilang tentaranya tubuh Ya tentaranya tubuh itu ada netrofil 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 Nah masing-masing akan berfungsi Kalau eosinofil ini lebih banyak ke parasit Makanya kalau di patologi klinik ada pemeriksaan Oh emangnya meningkat oh eosinofil oh mungkin bisa gini ya Berarti ada pertena parasit Nah kemudian limfosit juga kemudian monosid Nah ini masing-masing bertugas masing-masing untuk virus Ya untuk virus kemudian ada menunjukkan kesembuhan Itu ada masing-masing Jadi ini yang dinamakan sistem imun Jadi ada makropok juga masih banyak disini Nah ini contohnya Ini bakteri mas Topik Iya iya Ini bakteri ya Ini bakteri Fagocytosis Bakteri Fagocytosis ya Dimakan Dimakan disini Kemudian dihancurkan disini keluar Hancur Hmm Ini sistem kekebalan kita Jadi berterima kasih lah kepada sel darah putih yang ada masing-masing ya Ini ternyata ini cara proses Fagocytosis ini ya mas Iya Jadi Baik bakteri Maupun virus Itu nanti di Fagocytosis dimasuk kesini Kemudian akan dihancurkan Fagocytosis itu cara makan Cara makan Nah Ada nanti yang Kalau virus Ada juga yang sel berfungsi Dia mengamankan dulu Setelah mengamankan dia mengambil sinyal Eh disini lho Disini lho Dia ikut dihancurkan juga Hmm Jadi panggir kawan ya Panggir kawan Ini saya tangkap Ini saya tangkap Sudah tembak saja ini Ibaratnya begitu Jadi yang menangkap itu ikut hancur juga Ada sel berfungsi seperti itu Pahlawan jadi Ayolah berkorban ya Jadi Luayan ya Pak Jadi Sistem kekebalan itu Banyak sekali Kesekebalan tubuh yang sebenarnya Kekebalan tubuh Sebenarnya kita lebih tahu itu ke sel darah putih Ternyata Banyak sekali ya Pak Sebelum sel darah putih mungkin ada sesuatu yang kekebalan tubuh kita ya Pak Iya sel darah putih kan nanti masih di Masih di Ada lagi banyak itu Nah itu Kira-kira Apa Beberapa materi Agar masyarakat tahu Antara parasit tadi Kemudian bakteri Virus Ada prion lagi Nah ini kan Pak Disini Kemudian akan Apa Setelah bisa tahu Bisa membedakan Paling tidak bisa Meng Apa ya Memfilter informasi-informasi Iya Dan bisa sadar ya Pak Benar sekali Ini juga mungkin terkait dengan beberapa Narsumber yang Bapak sudah sampaikan tadi Ini juga menjadi pelajaran kita ya tentunya Buat masyarakat juga di rumah Hal-hal ini dalam tubuh kita Virus Dari berbagai macam Virus bakteri Yang dari hal positif Negatif Bahkan imun tubuh pun Ternyata di dalamnya itu ada Virus yang berlindung Seperti itu Yang harusnya ini Saya juga baru tahu ya Ini juga menarik sekali pembahasan kita hari ini Pak Mungkin ini Pak Saya ingin bertanya Ketika sudah kita mengetahui segalanya Tentang itu Tentang virus-virus bakteri Dan agen penyakit lah Dalam tubuh kita Ada prinsip pencegahan penyakit penular Nah seperti apa Pak Mungkin ada prinsip pencegahannya Ya kalau pencegahan Itu kembali lagi Kita harus paham juga Siklusnya Di sana sebenarnya Kalau Tapi Paling tidak Biosecurity itu Mencegah Supaya kita tidak terkena Agen penyakit Biosecurity Biosecurity tetapi ini Ya seperti kita cuci tangan Oke Itu terkaitnya Kemudian Selain kita cuci biosecurity Secara biosecurity secara umum Nah biosecurity masih ada lagi Apa cuci tangan Nah itu Terus kemudian Secara biosecurity Kemudian Kita meningkatkan daya tubuh Ya Baik di hewan Maupun di manusia Pasti juga akan mengkonsumsi Makanan yang Bergisi Bergisi Berikutnya Untuk pencegahan lagi Ya Vaksin 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 Nah Kalau vaksin Mungkin sekarang ini Kalau di kita ya Manusia mungkin Masih ada campak Atau polio Polio Ya benar Nah kita harapkan juga Ini kan Corona dapat Vaksin Ini baru teringat Kan ada yang Di media Di masyarakat ada Vaksin ada obat Iya Ya kan beredar Iya Kenapa katanya tidak ada vaksinnya Tapi diobati sembuh Iya Ini jadi rancu Tidak ada Tidak ada vaksin Diobati sembuh Iya Beda vaksin dengan obat Persepsinya mungkin seolah-olah Iya beda Obat itu ketika sakit Iya Iya Mas Taufik sakit Mbak Dela sakit Kasih obat Tapi ketika Sehat Mau mencegah penyakit Vaksin Baru itu vaksin ya Pak Berarti harus sehat Iya Harus sehat Jadi vaksin diberikan kepada individu yang sehat Sehat Tidak bisa individu yang sakit dikasih vaksin Oke Tambah sakit Tambah sakit Iya Vaksin itu kan agen Baik virus, bakteri atau yang dilemahkan Yang sudah dilemahkan Iya Ketika kemudian kondisi tubuh lemah Dimasukkan lagi bakteri atau virus lagi Iya Tambah tumbang ya Tambah tumbang Pak Iya Makanya kadang-kadang Kan di situ Ketika dia sebenarnya tidak menunjukkan gejala Kemudian bisa diisolasi ya Terus kemudian Diberikan terapi Vitamin Vitamin tadi Kekebalan meningkat Sembuh Gizi juga Pak ya Diperbaiki ya Iya Bukan kemudian Tidak ada vaksin Diobati Sembuh Bukan Apa Karena Karena tidak ada vaksin Terus bisa sembuh Padahal bukan itu Iya Iya Jadi memang kondisi tubuhnya kan Masih bagus Masih sehat Istilahnya masih sehat Ditambah lagi vitamin Tambah sehat Walaupun ada agen Nah Ketika kemudian diberikan tadi vitamin Akhirnya tadi ya Pasukan tadi imunologi bagus Bisa mengatasi agennya Bukan karena tidak ada vaksin Kemudian sembuh Ya karena tadi kita kasih support tadi Iya benar sekali Jadi Pik Pesan juga nih bagi teman-teman Atau keluarga-keluarga Tetangga saudara Yang sudah positif Covid-19 Itu gak boleh putus asa ya Karena belum ditemukan vaksin Nah benar Ini bisa diobati Dan bisa sembuh Asal kita punya support system yang baik Baik bagi tubuh tentunya ya Ini juga buat support-supportnya Dari keluarga-keluarga terdekat juga ya Iya Harus Harus di lindungi ya Harus di semangati Iya maksudnya untuk gitu itu Kita ada pencegahan dalam diri kita Cuma dalam arti dukungan Itu tidak mencegah apapun ya Kita tetap harus berikan dukungan Pada orang-orang yang sudah terkena Atau teridentifikasi Covid ya Hal ini juga memberikan semangat juga Pemulihan ya Pak bagi dirinya gitu Ini oke Kayaknya sudah terlalu panjang nih Tapi sangat menarik juga Pak Pembahasan kita kali ini ya Juga ada ditampilkan juga Berapa slide tentang bakteri, virus dan sebagainya Ini menjadikan ilmu tersendiri kita Bagi segmen satu ini Nah buat teman-teman di rumah Kami akan kembali lagi Kami akan kembali lagi Jangan kemana-mana hanya di UNG TV Jangan kembali lagi Universitas Negeri Goran Talo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif melakukan penyebar luasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi serta inovasi berbasis potensi regional Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional transparan dan akuntabilitas yang tinggi menuju Good University Government Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal Baik, terima kasih teman-teman masih bersama kami di UNG TV Juga ini kami akan masuk segmen 2 Kami akan membacakan pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UNG TV Saya tidak sabar nih, berbagai macam pertanyaan sudah kami terima Langsung saja silahkan untuk Dela bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UNG TV Oke, jadi materi sore kali ini menarik Jadi, sebagian menariknya itu banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita untuk menanyakan langsung ke dokter Erwin Jadi, kita akan membacakan satu persatu ya Yang pertama Pak, bagaimana dengan orang yang sering memakan masakan Jepang Makanan Jepang, nah biasanya kan makanan Jepang itu yang mentah tuh Pak Apakah itu berbahaya atau tidak Susi Pak, biasanya makanan mentah Jadi, kalau begini Pada prinsipnya Di dalam daging itu Kalau misalkan dia tidak diolah Itu pasti akan ada agen penyakit Walaupun itu mentah Tidak mungkin dia tidak akan diolah Jadi, di Jepang itu ada namanya Jepang Encephalitis Virus J.E namanya, virus J.E Nah, ada pasti potensi juga dia penyakit seperti BSE Ada BSE, itu kan infeksinya kan laten, maksudnya lama Durasinya tidak satu minggu, dua minggu setelah makan dia muncul Tidak, pasti akan muncul itu potensi Kalau misalkan itu ada agen-agen yang tadi saya sampaikan itu Masih masuk di dalam peredaran tubuhnya Pasti akan menyebabkan, satu mungkin bisa kanker Mungkin bisa kanker Atau sama juga, virus Encephalitis berarti di otak lagi Saya rasa tetap ada potensi berbahaya Tapi kembali lagi, kalau J.E ini Maksudnya kan ke ranah Dekter manusia Jadi, saya bicara umum saja Kalau misalkan itu daging tidak diolah, kemudian tidak higienis, pasti ada agen Ya pasti akan agak ada, entah itu semua tadi Ya ada cacing, dan potensi munculnya tidak langsung satu, dua, tiga jam Potensi munculnya akan belakangan, panjang Walaupun Pak bisa dikatakan makanan-makanan yang cepat saji itu, susi ya Pak seperti itu Biasanya kan juga memang menggunakan daging-daging dari laut, ikan Tetap juga ada Pak seperti itu Tetap ya Mas, tetap ada, tapi tetap pastinya mereka ada perlakuan Tetap ada perlakuan yang menyebabkan mungkin, misalkan ya, misalkan ada perlaku Walaupun mereka tidak dimasak, mungkin diperlakuan PH saja kan menyebabkan bakteri ini, PH dibolak-balik Ya bukan hati yang dibolak-balik ya, PH yang dibolak-balik Ya jadi tetap harus diolah dulu sebenarnya ya, sebaiknya tetap, sebaiknya tetap mengambil aja makanan yang dimasak Contohnya juga, seperti ini kan diduga dari kelelawar kan Iya, konfinansi dari kelelawar Pak Ya, konfinansi dari kelelawar, itu pun juga sudah dimasak Ya kan, sudah dimasak, tapi kan tetap Ada bakteri, virusnya Pak Dan kebetulan kan memang di Gurung Talo kan ada juga di kelelawar Ya kan, di Paguyaman itu ada kelelawar Kebetulan ada beberapa teman dosen di pertandingan itu yang meneliti Termasuk kemarin yang Bu Bintaha itu, itu kan mengambil kelelawar disempel disini Kemudian diteliti, ada coronanya itu, beta maupun alpha Nah, berarti di kelelawar memang ada corona Iya Iya kan, ketika dimakan, ya sebenarnya bisa connect Dengan informasi itu, karena memakan makanan yang tadi Satu mungkin bukan yang selayanya dimakan Dua tidak higien Bisa menyibukkan penyakit Oke, ini juga informasi buat teman-teman juga sebelum ini Teman-teman, silahkan teman-teman yang mau bertanya, sudah bisa bertanya dari sekarang ya Karena sebentar ini juga masih banyak pertanyaan yang akan kami bacakan juga Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya Supaya kami bisa membacakan Tentukan pertanyaan dari teman-teman, jangan sampai sudah masuk segmen 3 Pertanyaan dari teman-teman tidak bisa kami bacakan lagi Jadi kalau teman-teman sekarang sudah menonton live kami, sekarang kalau ada yang ditanyakan, segeralah bertanya Jangan sampai kami nantinya sudah ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya sudah tidak dibacakan lagi Iya, jadi ketinggalan informasinya Ketinggalan informasinya Apa yang ditanyakan disimpan dalam hati, jadi bakteri Jangan bisa ya Jadi teman-teman silahkan Kalau mau bertanya bisa langsung dari sekarang ya Oke, lanjut Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara orang awam bisa mendeteksi adanya bakteri pada air Pada air Dan bagaimana cara pencegahannya jika ada Tidak bisa ya Jadi bakteri di air tetap kita harus isolasi Oh gitu Jadi namanya ada pakai agar darah Ya Pakai agar, jadi seperti agar-agar mas Taufik Agar-agar seperti mangkok begitu Bisa dituang, bisa dioles Jadi kita ambil itu airnya Kita campurkan misalkan ya Kemudian dituangkan di agar darah Kemudian dikubasikan 24 jam Nanti dilihat ada tubuh koloni-koloni bakteri Iya, betul Agar darah itu steril Agar darah itu steril Maksudnya tidak ada agen apa-apa gitu Ketika kemudian dituangkan tadi atau digores Kemudian muncul itu koloni-koloni Berarti yang dituangkan atau yang digores tadi ada bakteri Nah yang ditanya kan orang awam nih Pak Apakah bisa kita lihat dari tekstur misalnya warna Warna air misalnya semakin kerus semakin tidak baik Bisa Bisa jadi bisa indikasi disitu Karena kalau di Buji bio kimia itu kan juga ada perubahan Warna H2S Tapi kalau kita tusukkan begitu kemudian ada Gelembung disitu Kemudian ya ada Gelembung ya, kemudian disitu berarti ada perubahan warna Atau berwarna hitam Berarti ada mengoksidasi Nah itu bisa, kalau ada warna pasti bisa Bisa ya Pak Atau lebih Mau lebih pasti lagi dirasa Iya Atau pakai indikator PH ya Pak Bisa juga Bisa pakai indikator PH Bisa Bisa pakai indikator PH Bisa pakai indikator PH Bisa pakai indikator PH Nah pertanyaan selanjutnya ini Terkait daging juga Ini ada pertanyaan Banyak yang tidak sadar bahwa daging-daging itu Di dalamnya terdapat cacing seperti yang telah Bapak jelaskan tadi Nah jadi bagaimana cara kita mengolah daging agar Supaya si cacingnya itu bisa mati Iya Jadi yang pertama saya sarankan ambil daging Yang daging itu diproduksi dari RPH Itu pertama Iya Pak Harusnya wajib itu Pak Iya Dari pencegahannya dulu ya Karena di RPH itu diawasi Diawasi pastinya Masih hidup diawasi diperiksa Iya Masih hidup diperiksa sebelum dipotong diperiksa pesehatan atau tidak Kalau dicurigai besok pas dipotong diperiksa lagi Dua kali Ada namanya pemeriksaan antel mortem sama post mortem Antel mortem itu sebelum dipotong Post mortem setelah dipotong Oke Diperiksa lagi Nah dipastikan ya Jadi kalau daging yang berasal dari RPH insya Allah aman Aman insya Allah Tapi kalau tidak diawasi RPH saya kurang tahu Siapa yang tahu ya Iya saya kurang tahu Jadi kalau sudah ditemukan ada bintik-bintik putih lebih baik Eliminasi Eliminasi Dokter hewan yang akan mengeliminasi itu Atau petugas itu akan mengeliminasi Oh konsultasi ya Bisa juga ke puskeswan kan pak Iya bisa Tapi setiap hari itu memang diperiksa Kalau kebetulan ada beberapa tempat yang memang sudah potong disana Kemudian setelah dipotong Mereka bawa ke kiosnya Itu malah gak masalah Dipotong disana kemudian dibawa ke situ Itu kan diawasi dulu Malah lebih aman kita pengkonsumsi kalau diawasi seperti itu pak Nah kemudian bagaimana pengolahannya Supaya tetap ada pemanasan Pemasakan yang bagus Sebenarnya menghindari juga pemasakan yang setengah matang Itu sebenarnya menghindari disana Tapi kalau Pertama tadi kalau memang dia diambil dari RPH Sudah diawasi Rasa ketakutan itu kan sudah Sudah hilang Jadi mau bikin sate pun Santai saja Ya begitu kan Yang dikhawatirkan kan yang sate itu Ya kan sate itu kan setengah matang Mungkin ada agen-agen yang masih 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 tahan Ya Nah jadi kalau bisa Diambil di RPH Aman insya Allah Ya insya Allah Ini juga kan sudah mau masuk insya Allah Kan ada Il'adha Jadi memilih dan memilahnya produk-produk Ulahan daging ini Sangat ini ya weh Harus memang diperhatikan Makanya disini saya juga Pengen mengajak masyarakat untuk Bisa memilih daging yang Emang edukasi supaya cerdas memilih daging Ya disana Karena Mau tidak mau Ketika kita istilahnya Menyampaikan ke penjual Akan susah Karena mungkin sudah terbiasa Tapi kalau kemudian Juga kita mengedukasi masyarakat Akhirnya masyarakat akan beralih Mengambil di RPH Mungkin sesaat dia langsung Akan mengajak penjual Untuk yang lainnya Iya Semua sama ke RPH Iya Kesadaran dari teman-teman dulu nih Sebelum mengkonsumsi olahan-olahan daging Ini RPH ini menjadikan solusi ya Ada pengawasan ya Dari Dari pas hidup Sampai pengotongan Pengotongan Sudah ada pengawasan langsung Dari dokter hewan Jadi tidak diragukan lagi Kalau soal kesehatannya Produksi-produksinya juga Ini juga saya himpon kepada Penjual-penjual daging Pak ya Harusnya dari mereka dulu Kesadaran dari mereka Untuk bisa Memperiksakan ya Pak Daging dan olahan-olahan daging mereka Harusnya Sekarang kan Kalau dibalik Mas Tobit Bagaimana kalau misalkan Tidak diperiksa itu Sapi Ya pernah tahu Ya kan Iya Ya itu saja Karena kita langsung keingat Enaknya saja Langsung makan Kita tidak tahu apa yang di dalamnya Tanpa pengawasan Masabaran Iya Kita makan satu daging Beribu bakteri Dalam tubuh Dan beribu virus Bahaya Bahaya Cacing bakteri bisa Iya benar sekali Iya Apalagi kalau Clostridium kan Langsung beracun Nah Cepat Oke Walaupun sudah Seenak sate ya Tetap harus diperiksakan Itu yang utama Wah teman-teman Pintar-pintar memilih Benar sekali Selanjutnya Pak Kenapa vaksin Covid Belum juga ditemukan Apakah memang Butuh Memerlukan waktu yang lama Untuk menemukan vaksin ini Iya Virus ini Kalau saya baca Beberapa literatur Itu Dia Dia Bermutasi Bermutasi Itu Begini Mas Topik Misalkan tadi ya Ada RNA DNA Iya RNA urutannya ABCDE FGHIJ Itu ternyata Dia berubah ABCDE FG J HI Berubah Nah Vaksin itu Kalau virusnya ABCDE FGHIJ Harus divaksin dengan ABCDE FGHIJ Yang lemah Iya benar Ya kan Nah Ketika kita sudah temukan Ya Kita sudah temukan Kita Uji cobakan Ternyata di lapangan Dia sudah berubah BCDE GHIJ Kita 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 vaksinkan Ternyata tidak bisa Tidak mempan Ya Karena virusnya itu Sudah membutasi Berubah lagi Berubah lagi Jadi begitu Itu Gampangnya begitu Ya Penyampaiannya begitu Jadi Memang susah Untuk Apa Menciptakan Proses Vaksin ini Tidak mudah Ya Kita harus Memang mengisolasi Virusnya Itu pun juga Tidak Apa Tidak Gampang Mengisolasi Virus Dan harus diujikan juga ya Pak Pengujiannya Setelah kita dapat isolasi Kemudian kita dapat Rantainya Purutannya Ya Sequencingnya Disitu kita dapat Setelah kita dapat Kemudian kita Lemahkan Ya Berikan aljufan Jadi vaksin Baru masih uji coba lagi Uji coba lagi Uji coba lagi Uji coba lagi Uji coba pun ada Ada tahapan Uji coba pun ada tahapan Uji coba pun ada tahapan Kan Tidak langsung uji coba ke manusianya Bisa Beresiko itu Pak ya Tapi kalau ada yang bersedia Siapa tahu ya Siapa tahu Siapa tahu Yang bersedia Yang bersedia Kalau sebenarnya kemarin Mbak Yang dimensas kan yang bersedia Iya Siap saya Pak Dibayang Iya Siap Oke lanjut Oke Pertanyaan selanjutnya Apakah orang yang sudah pernah terinfeksi virus Dan sembuh Itu bisa terinfeksi virus kembali Seperti misalnya orang yang positif Corona Terus sudah sembuh Apakah bisa kena Corona lagi gitu Ini juga pertanyaan saya tadi Pak Yang khususnya Pemulihannya Pak Seperti apa gitu Kalau sudah terkena Iya Kalau Yang divaksin pun juga Kadang-kadang bisa kena Masih kena Ini saya berbicara dari Kasus yang saya tanganian Pasien-pasien saya Jadi Yang pernah kena bisa kena Tapi disana sudah muncul Cell memory namanya Yang pasukan-pasukan tadi Sudah terbentuk Sudah mengenal ya Iya Jadi Karena ada virus pertama Masuk Mereka kan membangun tadi Sistem komunikasi Siap-siap kamu siap disini Setelah itu tadi tugasnya masing-masing Nah akhirnya kan mereka sudah terbangun Terbangun Terbentuk Ya Jadi ketika ini kemudian bisa diatasi Mereka sudah siap Namanya cell memory Atau akan mengenali Si virus ini Ketika dia masuk Eh si A masuk lagi Sudah ada persiapan Sudah ada persiapan Sudah ada persiapan Jadi lebih siap Dibanding yang pertama Jadi Bisa Bisa terinvestasi lagi Tapi bisa juga Lebih mudah akan diatasi Oke Nah begitu juga yang divaksin Kadang-kadang yang divaksin masih kena Gitu kan Yang mungkin terkait dengan Periode vaksinasinya Kualitas vaksinnya Atau kemudian Pas pengulangannya juga Itu Banyak hal yang mempengaruhi Iya Bisa mempengaruhi Nah pertanyaan tadi Apakah bisa? Bisa Tapi juga akan lebih mudah Dibatikan Diatasi Oke Nah ini dari live comment pak Iya Ada pertanyaan yang sangat menarik Iya Dari Abdurrahman Abdurrahman Pak apakah benar Bakteri jahat Itu terbentuk dari bakteri baik Yang dijianati Oh joker Siap Siap Gimana Jadi Orang jahat itu Berasal dari orang yang baik Yang sudah dihianati Ya gak sih Iya Bisa jadi Balas dendam gitu Bakterinya Gitu Saya yakin bakterinya ini Segi badut ya Itu ya Bakteri sudah sakit hati ya Iya Jadi jahat Mungkin dia mau mengekspresikan dirinya Tapi melalui bakteri Ini Pertanyaan ini bisa bapak jawab Atau tidak kita next pak Oke Nah ini yang serius nih pak Serius dari Abdurrahman juga Kalau ini pertanyaan serius Orang yang menderita gigi berlubang Itu disebabkan oleh bakteri Atau ulat atau cacing Nah kalau benar disebabkan oleh bakteri atau cacing Apakah bisa menggerogotik gigi kita Jadi gigi berlubang Atau seperti apa pak Sampai hati juga berlubang ya Siapa tau kan Ada cacing Iya ada cacing Kenyataan sakit hati Dia bertanya ke Ke siapa Ke giginya Iya Giginya Nah terusnya Dia saraf kalau bertanya ke saya Iya iya soalnya Dia bertanya ke saya Cuma begini Di pasien-pasien juga begitu Biasanya rata-rata Kalau gigi sakit itu kan sebenarnya saraf Di dalam gigi itu kan ada saraf Ketika itu berlubang Saraf itu tidak terlindungi Iya benar Kena panas, kena dingin Kena udara Akhirnya nyeri Sakit Ketika prinsium itu bukan ular Bukan Bukan ular Jadi yang berlubang itu pak Jadi Efek dari karena tidak sering cuci Eh pak Gosok gigi juga Ya kan Karena giginya itu tidak dirawat Tidak dirawat Tidak dirawat Kan akhirnya Akhirnya Apa Rapuh Akhirnya kan pecah Atau sering makanan juga yang keras Itu kan bisa goyang Yang manis juga pak ini Manis Ya Jadi Intinya Giginya tidak dirawat Sehingga gigi rapuh Ya Kemudian berlubang Di dalam gigi itu kan ada saraf Ada saraf Ya kan Terlindungi oleh gigi Terbuka Kena panas Kena dingin Makanya Apa Kalau bisa kan setelah makan Panas Jangan minum yang dingin Ya kan sih Ya kan sih Potensi rapuhnya kan Potensi rapuhnya kan Besar sekali Lebih besar Bayangkan kelereng saja Ada panas Panas Setelah itu Masa air Dengan sekali Saya kecil pernah itu Kelereng saya panaskan Setelah itu Saya Masukkan ke Secara tidak sengat ya Mainan ya Masukkan saya Masukkan ke Air begitu Langsung retak Oh Apalagi Apalagi Ini terus menurus Makan Masuk Minum air Upik banget Terus menurus Rutinnya Mungkin retak Tapi lebih tepatnya Kalau di manusia Nanti tanya ke dokter ini Iya bener Jangan ya Ini menjaga kesehatan Ini penting juga Masih ada Ada lagi dari Izur Pak Berapa lama Virus akan menempel Di dalam tubuh kita Dan Jika sudah menempel Apakah virus itu Bisa menyebar Atau bagaimana Atau ada proses lain Setelah virus masuk ke dalam tubuh Iya Jadi Secara umum Secara umum Tidak spesifik Jadi Virus itu Begini Masuk dulu Kemudian Dia harus mengenali Namanya Reseptor Oke Jadi Dalam Botol ini Pakai ini ya Botol ini Kebarannya sel Sel ini banyak sekali reseptor Mas Reseptor Reseptor itu apa ya Seperti kunci lah Kunci Kunci pintu lah Begitu Misalkan dia berbentuk U ini Virusnya mempunyai bentuk yang U Kalau dia cocok Cocok itu Baru masuk Masuk nanti pinjem ribosome yang ada di dalam Untuk mereplikasi tadi Untuk mereplikasi tadi Kalau selamanya tidak cocok Tidak akan memasuk Ya Misalkan disitu ada bentuk U nya reseptor begini Virus itu cuma bentuk segitiga Atau kotak Tidak Tidak akan mau terinfeksi Begitu Jadi Selama Berapa periodenya Itu kan tergantung macam-macam virus apa Ya kan Tergantung Jadi setelah periode itu Kemudian setelah dia masuk Setelah masuk Baru mereplikasi tadi di dalam Pinjem ribosome mereplikasi ini sel pecah Pindah ke sel yang lain Begitu terus Nah itu Kalau di covid kan dikasih masa yang gue bahasnya sekitar 10 sampai 14 Ya kan Berarti Artinya Di hari ke 1 sampai 10 atau 14 Mereka masih Nempel-nempel mereplikasi itu Belum terlalu banyak lah Jadi Posisi virus masih sedikit Iya Jadi ketika kemudian dideteksi pakai Rapid test Itu tidak muncul Tidak reaktif Ya kan Karena Masih sedikit jumlah virus Tapi ketika hari 14 lewat Setelah di Rapid test Itu Ternyata reaktif Berarti jumlah virusnya sudah banyak Hmm Tapi beda kalau misalkan Sweep Sweep sedikitpun Hari ke 1 ke 2 ke 3 Di Sweep itu bisa Langsung bisa terdeteksi Solid deteksi Karena lebih sensitif Kalau Beda ini ya Rapid itu berdasarkan darah Antigen Antibody Ya Tapi kalau Sweep Itu berdasarkan DNA-nya Virusnya Oke Jadi itu ya Si virus itu harus Mencari inangnya dulu Ya mencari inangnya dulu Baru habis itu proses mereplikasi Replikasi Oke Oke Saya rasa sudah semua Sudah semua Pertanyaan terjawab dengan jelas Oleh Pemateri kita Dr. Erwin Nah Untuk itu teman-teman Jangan kemana-mana Karena kita Abis ini akan ada pengumuman Giveaway Eh Quiz ya Tapi pemenangnya Kita langsung umumkan saja Eh 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 Kalau tidak sesuai narasi ya Oke Jangan kemana-mana Kami akan kembali setelah Pariwara berikut Hanya di UMJTV Mau masuk kampus Tapi masih bingung cara daftarnya Gampang kok Langsung buka situs pendaftaran utbk.sbnptn.ac.id Untuk mendapatkan username dan password Lalu mengunggah password dan menyisi data Untuk mendapatkan sleep pembayaran utbk Melakukan pembayaran di bank mitra Selamat-lamatnya 1x24 jam Lalu login kembali ke laman pendaftaran Untuk mencetak kartu superta utbk Lalu mengikuti utbk Sesuai dengan pusat utbk ptn yang dipilih Setelah mengikuti utbk Serta membuka situs pendaftaran .sbnptn.ac.id Untuk menyisi biodata Memilih jurusan atau program studi Serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar Oke selamat datang kembali di UMJTV Dan kali ini kita sudah siap nih untuk mengumumkan Pemenang quiz Wah, pemenang quiz kita ya Pada segment kemarin Pada segment kemarin Episode kemarin maksudnya? Episode kemarin Denar sekali Nah, jadi bagi teman-teman ini yang akan terus pantau kita di Instagramnya ung.tv Itu akan diberikan lagi quiz untuk episode kali ini Jadi bagi yang belum menang atau belum beruntung pada kali ini bisa ikut quiz untuk hari ini dan seterusnya Karena juga saya merasa ketika episode-episode kita sebelumnya dan sampai hari ini pun ini episode yang sangat mengedukasi Jadi buat kaum rebahan di rumah tuh dari jam tidur-tidur bisa lihat live kita kan langsung ya? Iya, langsung lihat atau pantau terus di live fanpage-nya Facebook Universitas Negeri Gorontalo Dan juga jangan lupa follow ung di ung.tv di Instagram Karena disitu akan disebarkan quiznya tuh nanti Siap, benar sekali Dan sekarang kita sudah ada pemenang quiz dari episode kemarin Ini akan mendapatkan 12 mobil alfa Eh, kok 12 mobil? Tapi dalam bentuk packaging yang kecil-kecil ya Jadi ada 12 ya? Ada 12 unit ya? Iya, benar sekali Oke, kita akan membacakan ya Ada sama-sama nih Siap-siap ya Jawabannya protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral Oke Itulah pemenangnya Eh, bukan Oh, bukan Namanya? Namanya adalah? Ed Akmal Manto Selamat Akmal Manto Pemenang memenangkan quiz Jawaban yang sangat mengedukasi juga Ini terkait dengan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral Di episode yang kemarin ya Pembahasan episode yang kemarin Jadi pemenang quiz ini wajib memfollow Wajib follow Wajib follow Karena itu sebagai syarat ya Ketika sudah follow, jangan unfollow ya Siap ikut terus ya Karena ini sangat mengedukasi program-program kita Buat Akmal, selamat Buat itu Nanti jangan lupa untuk DM saja Pemenang untuk DM ke Instagram kita Kami akan baca ya Akmal Manto ya Jangan dipanggil Akmal-Akmal yang lain Sudah banyak Akmal nanti kita yang ribet ya Akmal Manto ya Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di quiz kami Terima kasih juga jawabannya Oke Bagi yang belum beruntung ikuti quiz yang periode hari ini ya Iya, nanti banyak sekali quiz-quiz yang akan datang ya Dengan hadiah-hadiah yang menarik juga tentunya Yang buat teman-teman semua ini bisa memberikan edukasi buat teman-teman Setiap program-program kita Ini memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kita Terutama di tengah pandemi seperti ini Iya, baik Pink Untuk itu kita juga minta kepada Bapak Pemateri yang telah Memberikan informasi yang edukatif pada sore hari ini Untuk memberikan closing statement nih Pesan-pesan Bapak kepada kita Dan juga masyarakat luas Terkait dengan materi agen penyakit pada sore hari ini Silahkan Silahkan Ya, terima kasih Jadi Mbak Dela, Mas Taufik dan Pemirsa WNGTV ya Agen penyakit itu ada beberapa Jadi saya serdekan ada bakteri, ada virus, ada parasit disana Ada cacing, ada protosua, kemudian ada jamur dan prion ya Ada beberapa agen-agen penyakit Dan prinsipnya pencegahan dari agen-agen penyakit ini Ada beberapa hal disana ya Yang pertama ya itu tetap biosecurity Biosecurity itu harus menjaga kebersihan Baik mencuci tangan Karena mungkin di dalam setiap agama itu kebersihan juga dari sebagian dari iman Jadi kita memang diajarkan untuk hidup bersih disitu Kemudian untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang khususnya dari hewan ya Dan hampir 80% kita itu hidup berdampingan dengan hewan Kita coba lihat ada mungkin tas, mungkin sepatu, produk-produk hewan ya Jadi hampir 80% mungkin ada yang di lingkungan kita ada banyak hewan Jadi hampir 80% itu penyakit itu bisa-bisa berasal dari hewan Jadi untuk satu tidak memakan makanan yang memang bukan selayanya dimakan Terus kalau bisa memakan yang memang harus diperlakukan yang higienis ya Supaya tadi agen-agen penyakit tadi itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita Menyebabkan penyakit tidik kita dan tidak kemudian menularkan ke orang yang lain Mungkin itu Iya terima kasih kepada narasumber kita sudah melakukan closing statement juga Dari kami juga kami sedikit membahas dulu ya Terkait dengan penyampaian komentar-komentar dari UNG TV dari live ya Oke dan Masih banyak banget ya komen sebenarnya yang belum kita baca Tapi ini jadi bahan pembelajaran juga bagi kita Dan nanti kita bisa diskusi bahan materinya bisa di upload juga ya Benar-benar di sekolah rakyat UNG ya bisa diakses melalui e-learning kami.ung.ac.id Sekali lagi bisa di e-learning kami.ung.ac.id Ya teman-teman juga disitu bisa berdiskusi langsung dengan pemateri kita hari ini Narasumber kita kali ini dan juga teman-teman bisa mendownload materinya Syaratnya hanya login teman-teman silahkan teman-teman untuk login Dan teman-teman bisa untuk berdiskusi langsung dengan pemateri Dan mendownload materi-materi pembahasan kita untuk episode kali ini Kurang baik apa coba ya UNG TV Kurang baik apa UNG TV ya Ini juga memang harusnya terbaik dengan pendidikan Kita memang harus terus berbagi buat teman-teman semua Ini sekarang di tengah pandemi ini Banyak sekali hal-hal yang kita dapati yang perlu kita bahas secara jelas dan konkret ya Di tengah-tengah kita di tengah-tengah pandemi seperti ini Ya dan berkat pemateri Dr. Erwin pada hari ini Kita juga lebih bisa waspada untuk bisa memilah milih Atau bisa mengkonsumsi daging Atau misalnya olahan hewan lain ya Pak Untuk bisa kita konsumsi dan juga tetap harus bisa menjaga kesehatan kita Dari agen-agen penyakit dengan menjaga kebersihan Iya benar sekali Baik terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung bersama kami hari ini Di UNG Live TV Di Live UNG TV Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami Kami juga tidak bosan-bosan menyampaikan Teman-teman jangan bosan-bosan untuk terus pantau media sosial kami Dari UNG.TV Dari IG kami, Facebook dan lain sebagainya Kami akan terus memberikan edukasi program yang terbaik dan menarik untuk Anda Iya betul Dari saya mungkin Healthy Life Sosial Distancing Dengan di rumah saja Anda membantu Indonesia melawan Covid-19 Asik Nah, jadi saya Dela Ibrahim Saya Muhammad Taufik Maku Mewakili Kru yang bertugas Pamitunudiri Terima kasih Dan sampai jumpa Tidak